jadi untuk mengerjakan soal ini kita diminta menentukan nilai x yang menuhi pertidaksamaan ini x min 1 lebih besar dari 9 min x kuadrat nah ini kita anggap sebagai fx ya sedangkan ini kita anggap sebagai akar dari gx nah sekarang untuk yang pertama ini berarti kita harus mencarinya itu dengan syaratnya itu adalah masing-masing kita kuadratkan jadi dari fx-nya kita kuadratkan kemudian lebih besar dari si gx-nya kita kuadratkan oke nah berarti ini persamaannya akan menjadi x min 1 dikuadratkan lebih besar dari 9 min x kuadrat karena ini kan dari akar ya jadi bisa langsung akarnya kita hilangkan nah berarti ini hasilnya akan menjadi x kuadrat dikurangi dengan 2x plus 1 kemudian lebih besar dari 9 min x kuadrat nah sekarang kita pindah ruaskan ya yang 9 min x kuadratnya pindah ke ruas kiri biar jadi lebih besar dari 0 ya berarti ini akan menjadi x kuadrat min 2x plus 1 dikurangi dengan 9 ditambah dengan x kuadrat lebih besar dari 0 nah berarti sekarang ini jadinya 2x kuadrat min 2x min 8 lebih besar dari 0 nah ini semuanya kita bagi 2 ya kita bagi 2 berarti hasilnya akan menjadi x kuadrat min x min 4 sama lebih besar dari 0 nah kemudian ini kita harus mencari faktornya faktornya tapi kita tidak bisa faktorkan biasa jadi kita harus mencari akar-akarnya atau faktornya itu dari rumus ABC nah rumus ABC itu rumusnya adalah x1,2 ini adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A dimana A nya itu adalah koefisien x kuadrat ini adalah A ya kemudian B nya itu adalah koefisien dari yang X kemudian C nya itu adalah konstantanya oke kita masukkan ya min B berarti jadinya 1 kemudian plus minus dari B kuadrat min 4AC B nya itu tadi min 1 ya min 1 kita kuadratkan jadi 1 dikurangi dengan 4 dikali A nya 1 dikali C nya itu adalah minus 4 lalu kita bagi dengan 2 dikali A nya itu 1 ya berarti ini hasilnya itu akan menjadi 1 kemudian plus minus akar 17 per 2 nah berarti X1 nya ini akan menjadi 1 ditambah dengan akar 17 per 2 atau kalau kita hitung dalam desimal ini jadinya 1 ditambah 4,12 dibagi 2 jadi hasilnya adalah 2,56 sedangkan untuk yang X2 nya X2 nya saya tulis di sini ya itu adalah 1 dikurangi dengan akar 17 kita bagi 2 jadi hasilnya itu adalah 1 dikurangi 4,12 dibagi 2 itu adalah minus 1,56 nah kita sudah ketemu X1 dan X2 nya sekarang ini adalah untuk yang syarat pertama syarat yang kedua itu adalah si yang di dalam akarnya ini yang GX nya itu itu GX nya harus lebih besar sama dengan 0 oke, berarti ini jadinya 9 dikurangi dengan X2 itu harus lebih besar dari 0 nah sekarang kita faktorkannya ini jadinya 3 min X dikali dengan 3 plus X kemudian ini lebih besar sama dengan 0 nah berarti pembuat 0 nya ini X nya bisa sama dengan 3 atau X nya itu sama dengan negatif 3 kemudian syarat yang ketiga itu karena di sini kita punyanya FX juga ya jadi FX nya itu harus lebih besar dari 0 di sini kita punya X min 1 lebih besar dari 0 jadi X nya itu harus lebih besar dari 1 nah sekarang kita bikin garis bilangan dari masing-masingnya ya nah ini hasil yang sebelumnya kita dapat di slide yang sebelumnya ya nah sekarang kita buat garis bilangannya ini yang pertama yang syarat 1 ini garisnya itu berarti yang bulatannya itu dari yang minus 1,56 dan yang 2,56 nah disini ini bulatannya bulatan kosong ya karena kan dia lebih besar dari aja tidak ada lebih besar sama dengan nah kemudian kita coba masukkan satu titik misalkan kita masukkan titik disini titik 0 nah kita masukkan ke persamaannya berarti hasilnya akan menjadi 0 dikurangi 0 min 4 jadi hasilnya negatif ya berarti disini negatif nah karena disini kan hasil pemfaktorannya pasti dia pangkat 1 dan pangkat 1 ya nah berarti ini hasilnya akan menjadi positif dan positif ini kan berarti hasilnya jadi X min 2,56 dan X plus 1,56 nah ini pangkatnya ganjil dan pangkatnya ganjil jadi dia pasti berubah ya tandanya ya kemudian untuk syarat yang kedua ini yang itu bulatannya maksud saya titiknya itu adalah yang di minus 3 dan 3 minus 3 dan 3 oke nah ini bulatannya harus bulatan penuh karena disitu lebih besar sama dengan 0 nah berarti sekarang kita uji titik lagi misalkan kita ambil yang tengah sini ya misalkan kita ambil juga angkanya 0 berarti ini akan menjadi 3 dikurangi 0 lalu dikali dengan 3 ditambah 0 berarti ini hasilnya positif ya berarti ini akan menjadi positif kemudian yang lebih besar dari 3 nya itu pangkatnya ganjil juga berarti ini berubah tandanya ini negatif-negatif nah yang di pertama tadi yang diminta itu adalah yang lebih besar dari berarti ambilnya yang ini dan yang ini kemudian yang kedua syaratnya itu adalah diambilnya yang lebih besar sama dengan berarti ambilnya yang positif juga ya yang ini kemudian untuk syarat yang ketiga itu adalah X nya lebih besar dari 1 berarti saya bikin ya disini satunya disini ini juga bulatannya kosong ya karena bukan sama dengan kemudian lebih besar berarti arahnya ke sana nah kita harus mengambil himpunannya itu yang kena di tiga-tiganya di syarat tiga-tiganya berarti yang kenanya itu adalah yang dari sini yang dari sini ya nah seperti ini berarti yang lebih besar dari 1 ke situ terus udah gitu yang diantara ininya disini dan ininya disini nah yang kena arsirannya kita bisa mengatakan bahwa batasannya itu adalah yang 2,56 dan yang 3 ini ya karena kan ini lebih besar dari 1 berarti kita bisa tahu himpunan penjelasanannya itu adalah X dimana 2,56 itu lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan dari 3 dimana X nya itu adalah bilangan real demikianlah jawaban dari soal ini sampai bertemu di soal selanjutnya selamat menikmati